Intro Sejak dinyatakan hilang pada selasa siang, jasad Hermansyah pekerja salah satu perusahaan di kawasan Talangduku yang menjadi korban tenggelam di sungai Batanghari, akhirnya berhasil ditemukan di wilayah hilir sungai. Beginilah suasana sesaat setelah jenazah Hermansyah, korban tenggelam tiba di dermaga PT. KTN Talangduku, yang merupakan TKP awal korban dinyatakan hilang pasca ditemukan Kamis pagi. Jenazah yang dibawa menggunakan but karet ini langsung dievakuasi masuk ke mobil ambulan selalu dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Menurut keterangan Kepala Pelaksana BPBD Muarujambi, M. Zakir, jasad korban Hermansyah awalnya ditemukan warga di desa Rukam. Setelah mendapat informasi, tim pencarian berangkat menuju TKP dan langsung mengevakuasi korban. Zakir menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, terutama pekerja perusahaan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan agar kejadian serupa tak lagi terulang. Hermansyah yang merupakan karyawan PT. KTN dinyatakan menghilang sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat selasa siang. Saat dia sedang bekerja merapikan terpal penutup tumpukan cangkang kelapa sawit di dermaga tempatnya bekerja. Sesuai rencana, jenazah korban yang diketahui meninggalkan seorang istri dan satu orang anak ini dikebumikan hari ini di desa Tebat Patah. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV. Salam, Tribrata.